Bab 1071, Kedatangan, Ilusi Istana di Langit di Atas Tanah Ruh Iblis berangsur-angsur berubah dari ilusi menjadi bentuk padat. Seolah-olah istana itu telah diteleportasi dari Gua King Lin, saat selir bunga kekaisaran berjalan keluar dari istana, seluruh istana dan ribuan bunga ungu di sekitarnya menyusut dan menjadi jepit rambut seukuran telapak tangan, dia menutupkan tangannya yang seperti batu giok dan jepit rambut itu lenyap, menyatu dengan tubuhnya. Dia mengulurkan tangannya yang lembut yang dapat membuat jantung kebanyakan orang berdebar rencang. Selir kekaisaran bunga menatap Iblis kuno Teajia dengan kesedihan dan kesedihan di matanya. Mereka begitu dekat, tetapi mereka belum pernah bertemu sejak mereka berpisah bertahun-tahun yang lalu. Sekarang setelah dia akhirnya dapat bertemu dengannya, rasanya seperti melihat bulan di air atau bunga di cermin. Itu bukan jiwa yang sama seperti dulu, rasanya seperti berdiri di tepi sungai dan melihat keseberang. Di bawah sana ada sungai biru dan di seberangnya ada gunung hijau. Namun, setelah Anda menyeberangi sungai, Anda akan menemukan sesuatu yang kurang. Gunung hijau dan sungai biru masih ada di sana, tetapi ada satu hal yang hilang. Jiwa, mata Iblis kuno Teajia bersinar merah saat dia menatap selir kekaisaran bunga dengan keserakahan dan haus darah. Lalu dia tertawa. Sudah lama aku mendengar bahwa King Lin dibanjiri dengan keberuntungan dan bahwa kedelapan selir kekaisarannya semuanya adalah wanita yang sangat cantik. Secara khusus, selir kekaisaran bunga berada di atas yang lain. Dikatakan bahwa dia berasal dari alam Surgawi Angin dan merupakan adik perempuan kaisar Surgawi Angin Lan Yun. Saat itu, aku melewatkan kesempatan untuk melihatnya, tetapi melihatmu hari ini, tampaknya rumor itu memang benar, meskipun suamimu, King Lin, sudah meninggal, jasadnya masih ada. Jadilah selir bunga Iblis ini dan jadilah tungku kultivasi. Bukankah itu akan menyenangkan? Teajia tertawa sambil melangkah maju dan mengulurkan tangan kanannya, meskipun Iblis kuno Teajia tertawa, dia dipenuhi dengan kehati-hatian. Dia tidak takut pada selir kekaisaran bunga, tetapi ketakutannya terhadap King Lin terlalu kuat. Menurutnya, King Lin telah bersiap untuk kegagalan dan telah meninggalkan lebih banyak rencana. Kemunculan selir kekaisaran bunga jelas merupakan salah satu rencana King Lin. King Lin adalah kaisar langit yang paling kuat, dia begitu kuat sehingga bahkan orang-orang dari alam luar tahu namanya. Selain kultivasinya yang kuat, dia mampu menghitung masa depan seolah-olah dia adalah langit itu sendiri, dan dia tidak pernah melewatkan satu hal pun. Saat Iblis kuno Teajia bergerak, tanah roh Iblis tiba-tiba bergetar. Kabut hitam muncul di langit dan menyebar. Saat tangan kanan Teajia terulur, kabut hitam mengembun menjadi lengan raksasa yang meraih selir kekaisaran bunga, pada saat yang sama. Benda berbentuk manusia di sebelah Teajia menatap semua orang dengan dingin dan mengunci Wang Lin. Dalam sekejap, benda itu menyerang Wang Lin, dan bahkan sebelum benda itu mendekati Wang Lin, ledakan sonic sudah bisa terdengar, kondisi Master Void sangat buruk. Meskipun dia berdiri di sana, napasnya sangat sulit. Bahkan jika Anda berada di kejauhan, Anda dapat mendengarnya mencoba bernapas, ini bukan lagi suara yang dapat dibuat manusia, suaranya seperti suara binatang, yang lebih mengerikan lagi adalah napasnya tidak hanya tersengal-sengal, bahkan air liur menetes dari sisi mulutnya. Air liur ini sangat kental, sehingga mengembang seperti sutra. Cukup untuk membuat Anda merasa mual hanya dengan melihatnya. Matanya bengkak dan matanya yang merah tampak lamban namun dipenuhi kegilaan. Penampilannya yang sudah tua tidak lagi tampak seperti manusia, dan raut wajahnya berkerut seolah-olah dia sudah gila, dia juga menatap Wang Lin. Jejak terakhir ingatannya adalah kebencian dan niat membunuhnya terhadap Wang Lin. Master Void mengeluarkan raungan saat dia melesat ke arah Wang Lin dari dekat setelah benda berbentuk manusia itu, Sang Maha melihat masih tampak tenang, dan matanya memperlihatkan tatapan yang membuat semuanya tampak jelas dan normal. Seolah-olah perjalanan ke Gua Kaisar Surgawi ini semuanya ada dalam perhitungannya, Ling Tianho masih menundukan kepalanya dan berusaha melawan. Dia memiliki ekspresi yang rumit disertai dengan tatapan bingung, dan yang paling penting adalah rasa bersalah, benda berbentuk manusia, dan Master Void secara alami diblokir oleh pasangan awan Surgawi. Namun, mereka berdua terluka, dan benda berbentuk manusia itu sangat aneh, jadi sulit bagi pemenangnya untuk diputuskan dengan cepat, Master Void terengah-engah, dan ketika Wang Wei dan Huhuan mencoba menghalanginya, dia menjadi semakin gila. Sasarannya adalah Wang Lin, dan jika ada yang berani menghalanginya, dia akan menyerang tanpa peduli dengan akibatnya, saat Wang Wei mendekat, Master Void mengeluarkan suara gemuruh dan semua daging di tubuhnya bergerak. Itu sangat aneh. Ekspresi Wang Wei berubah dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Namun, saat dia mundur, Master Void membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk besar darah hitam. Darah hitam ini mengeluarkan bau yang menyengat, dan Master Void gemetar setelah batuknya. Itu adalah sebagian besar darah di dalam tubuh Master Void. Setelah sejumlah besar darah dimuntahkan, darah itu tampak memiliki kecerdasan dan membentuk jaring yang menyerang Wang Wei. Tangan kanan Wang Wei membentuk segel saat dia mundur, dan dia menunjuk ke depan. Dengan suara keras, gunung es muncul dari udara tipis. Gunung es itu tiba-tiba muncul dan langsung menghalangi darah hitam itu. Namun, darah itu sepertinya mengandung panas yang ekstrim, jadi saat darah itu menyentuh gunung es itu. Gunung es itu mulai mencair. Itu juga mewarnai seluruh gunung es itu menjadi hitam. Wang Lin, ini adalah yang pertama dari lima puncak heaveness bleak yang dihadapi oleh para kultifator nirvana shatterer, body bleak. Tubuhnya akan terus memburuk hingga jiwanya mati. Wang Wei ingin terus menghalangi, tetapi karena cedera sebelumnya, Hu Wan terus-menerus didorong kembali oleh benda berbentuk manusia itu. Pada saat kritis ini, Wang Wei melambaikan tangannya dan sejumlah besar gunung es muncul di hadapan Wang Lin. Kemudian dia menyerang Hu Wan untuk membantunya menghalangi benda berbentuk manusia itu, tanpa ada yang menghalanginya, Master Void melompat ke arah Wang Lin sambil meneteskan air liur dan darah hitam dari mulutnya. Matanya dipenuhi kegilaan. Saat ini, dia tidak lagi tampak seperti tetua aliansi, dia jelas-jelas adalah binatang yang jelek, melihat Master Void, Wang Lin terkejut. Dia tidak terkejut dengan kedatangan Master Void, tetapi terkejut dengan lima wabah surga yang terus dia dengar akhir-akhir ini, ini adalah wabah surga yang pertama. Setelah seseorang mencapai langkah kedua, rentang hidup mereka hampir tak terbatas. Jika mereka menyerap energi asal dunia, energi itu dapat diubah menjadi vitalitas yang tak terbatas. Namun, bagaimana mungkin surga mengizinkan sesuatu untuk bertahan hidup selama dirinya sendiri? Lima malapetaka surga adalah malapetaka tak terbatas yang harus dihadapi oleh para kultifator penghancur nirvana. Bukan berarti para kultifator yang tidak mencapai tahap nirvana shatrer akan baik-baik saja. Akan ada bencana yang lebih mengerikan lagi yang menunggu mereka yang tidak mencapainya, pada saat ini, Master Void bergegas masuk dengan napas berat dan mendekati gunung es. Dia membuka mulutnya untuk meludah lagi, tetapi kali ini tidak banyak darah yang tersisa. Selain bau busuk, ada potongan-potongan isi perut yang busuk, saat tangan raksasa yang terbentuk dari kabut hitam dari Teajia mendekat, dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan sebuah bola segera muncul di ujung jarinya, ada awan gas di dalam bola itu, dan ilusi bunga yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalamnya. Saat tangan raksasa itu mendekat, bola kecil itu bertabrakan dengannya. Tangan raksasa itu tiba-tiba runtuh menjadi kabut hitam tak berujung dan terdorong mundur, pupil mata iblis kuno Teajia mengecil. Dia mendengus dingin lalu menyerang selir kekaisaran bunga. Kedua tangannya bergerak membentuk segel, dan dunia langsung berubah warna. Saat angin bertiup, kabut hitam yang menutupi langit mulai berkumpul dan membentuk gumpalan kabut hitam. Saat gumpalan kabut hitam itu muncul, mereka mulai bergerak, aku yakin kau pasti sangat mengenal mantra ini. Iblis kuno Teajia tertawa saat tangan kanannya mencengkeram langit tanpa ampun dan berteriak, pemakaman bintang. Setelah dia berbicara, gumpalan kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai bergerak lebih banyak dari sebelumnya dan tiba-tiba berubah menjadi bola-bola. Bola-bola ini memancarkan cahaya bintang yang terang, saat itu masih malam, namun dengan cahaya bintang yang tak henti-hentinya memancar dari bola-bola langit, daratan tampak terang benderang, pemakaman bintang dari mantra matahari, bulan, dan bintang suamiku. Selir kekaisaran bunga memperlihatkan tatapan yang rumit, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lembut, namun, hanya dengan kekuatanmu saja, kamu tidak dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari mantra suamiku. Teajia mencidir dan melambaikan tangan kanannya. Bola-bola yang terbentuk oleh kabut hitam yang memancarkan cahaya bintang menjadi lebih menyilaukan. Kemudian bola-bola ini berubah dari bentuk tak berwujud menjadi bentuk berwujud. Sinar cahaya melintas dan memenuhi langit. Saat Teajia melambaikan tangannya, cahaya bintang yang tak berujung berkumpul dan turun ke arah selir kekaisaran bunga. Seolah-olah ingin mengubur selir bunga kekaisaran di sini, jika suamiku menggunakan mantra surgawi star Burial ini, dia dapat mengekstraksi kekuatan sistem bintang ini dan menggunakan mantra yang dapat memenuhi seluruh sistem bintang. Bertarung dengan 10.000 orang atau 100.000 orang akan sama saja. Jika dia hanya menghadapi satu orang, maka orang itu harus menahan kekuatan seluruh sistem bintang. Ada sedikit rasa jijik saat dia melihat cahaya bintang yang jatuh dari langit. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan meludahkan wangian yang berubah menjadi sembilan bola. Ada energi asal di dalam sembilan bola ini, dan bola-bola itu melayang di sekitar selir kekaisaran bunga seperti sebuah formasi. Saat formasi itu muncul, cahaya bintang berkumpul di tubuhnya, pada saat ini, lokasi di mana dia berada menjadi titik paling terang dalam sistem bintang. Pada saat yang sama, di luar angkasa tanah roh iblis, saat roh sejati burung Vermillion dan sekte dewa burung Vermillion terus menyerang segel di tanah roh iblis, segel itu akhirnya mulai runtuh. Bersamaan dengan itu, seluruh langit tanah roh iblis runtuh. Langit runtuh inci demi inci seolah-olah itu adalah segel itu sendiri. Langit runtuh. Dan digantikan oleh langit berbintang, sekte dewa burung Vermillion telah tiba, bab 1072, mantra paling ampuh, malam yang terpisah, untuk pertama kalinya, Sang Maha melihat sedikit mengernyit. Segala sesuatu yang terjadi di dalam buah kaisar langit telah berada dalam perhitungannya. Ia juga tahu bahwa meskipun perjalanan di dalam buah itu tampak sederhana, setiap langkah mengandung rencana yang ditinggalkan oleh kaisar langit King Lin. Sang Maha melihat yang bergegas masuk ke sini berarti bahwa ia telah menjadi bagian dari rencana kaisar langit. Hanya memikirkan bagaimana ia secara tidak langsung bersaing dengan kaisar langit King Lin membuat jantungnya yang selalu tenang berdebar kencang. Apakah mantan kaisar langit benar-benar maha kuasa atau apakah Sang Maha melihat lebih tinggi darinya? Dia tidak tahu jawabannya, tetapi kesempatan ini sangat berharga bagi Sang Maha melihat. Begitu dia berhasil, hati daunya akan tumbuh pesat. Kepercayaan diri yang kuat dan momentum untuk mengalahkan rencana kaisar langit King Lin akan memungkinkannya untuk pulih dari cedera masa lalu dan maju lebih jauh, bahkan jika dia gagal. Itu akan tetap menjadi keberuntungan bagi Sang Maha melihat. Dia dapat menggunakan rencana yang telah dia hitung selama bertahun-tahun untuk memahami semua yang dia butuhkan, demi mendapatkan kesempatan ini, dia rela membayar berapapun harganya. Bagaimana dengan iblis kuno Teajia atau aliansi kultivasi? Bahkan jika dia harus menyebabkan malapetaka. Itu tidak akan menghentikan hati dao Sang Maha melihat semua orang menginginkan tubuh atau mantra kaisar langit King Lin. Beberapa bahkan ingin menemukan rahasia langkah ketiga. Yang lain mungkin menganggapnya gila, tetapi yang diinginkannya adalah melawan King Lin dalam perang ramalan. Karena kau ingin menyegel iblis kuno dan membuat banyak rencana untuk menghadapi iblis kuno di masa depan, aku akan menghancurkan semua ini. Iblis kuno hanyalah alatku untuk bertarung dengan kaisar langit King Lin. Tidak seorang pun bisa menebak apa yang dipikirkan Sang Maha melihat. Jika ada satu orang, itu adalah Ling Tianho. Namun, di dalam Gua Kaisar Langit, kebangkitan burung Vermilion pertama Wang Lin adalah sesuatu yang berada di luar rencana Sang Maha melihat. Sejak saat itu, Sang Maha melihat merasakan tekanan. Dalam rencana awalnya, iblis kuno Teajia akan mengikuti sarannya dan menggunakan ilusi untuk membingungkan semua orang. Hal ini membuat semua orang yang masuk membantunya dalam menghancurkan rencana yang telah disusun King Lin di lantai pertama. Namun, Sang Maha melihat tidak akan pernah menyangka bahwa Wang Lin sialan itu akan terbangun untuk kedua kalinya. Saat Wang Lin terbangun untuk kedua kalinya, banyak sekali variabel tak terduga muncul dalam rencana Sang Maha melihat. Pada saat ini, perubahan di langit menyebabkan ekspresi Sang Maha melihat menjadi suram. Ia menarik nafas dalam-dalam. Sang Maha melihat mengerti bahwa ia harus bertindak sendiri sekarang. Matanya tiba-tiba tertutup dan pada saat itu, cahaya tujuh warna bersinar dari tubuhnya. Kemudian warna abu-abu ditambahkan dan sebagai hasilnya, muncul delapan warna. Delapan warna itu berkedip-kedip dan tiba-tiba delapan avatar berbeda yang mengenakan jubah berwarna berbeda keluar. Sang Maha melihat berjubah abu-abu adalah salah satunya, meskipun kedelapan olser tampak sama, mereka semua memiliki aura yang berbeda. Mereka segera berhamburan ke arah Wang Lin dan pasangan awan surgawi. Tiga dari mereka menyerbu ke arah langit yang runtuh. Pada saat yang sama, selir kekaisaran bunga dikelilingi oleh cahaya bintang dan dengan suara keras, cahaya bintang itu terdorong menjauh. Dia berjalan keluar dari dalam sembilan bola. Meskipun bola-bola itu sedikit meredup, ekspresinya masih tenang, iblis kuno Teajia menatap langit dan menunjukkan ekspresi serius. Tangannya terulur dan bilah hitam besar muncul di tangannya. Sambil memegang bilah itu, dia tidak menghadap selir kekaisaran bunga, tetapi langit, dan mengayunkan pedangnya, mengirimkan sinar energi bilah ke langit, selir kekaisaran bunga tersenyum. Saat perubahan terjadi di langit, dia tahu bahwa apa yang dikatakan King Lin saat itu telah menjadi kenyataan, orang yang menyelamatkanku akan bernama Wang. Ketika alam surga roh surga wiruntuh, aku akan memiliki kesempatan untuk bangkit. Pada saat ini, energi pedang iblis kuno Teajia melesat ke langit. Dan tubuh selir kekaisaran bunga perlahan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di langit di hadapan energi pedang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan kemudian sembilan bola melesat maju untuk bertabrakan dengan energi pedang, suara gemuruh menggema, dan dampak yang kuat menyebabkan dia mundur. Niat membunuh terpancar di mata Teajia dan kemudian dia menyerang selir kekaisaran bunga. Adapun Wang Lin, ketika avatar Sang Maha melihat tiba, ia ditempatkan dalam situasi yang berbahaya, terutama dengan serangan gila Master Void. Gletser yang ditempatkan Wang Wei tidak bertahan lama. Gletser itu runtuh, dan Master Void menyerang Wang Lin dengan gila-gilaan, ada juga avatar Sang Maha melihat. Sang Maha melihat berjubah abu-abu adalah yang tercepat, dia mendekati Wang Lin dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Selain itu, ada dua avatar Sang Maha melihat lagi yang berada tepat di belakang Sang Maha melihat berjubah abu-abu, keempat orang kuat itu semuanya memiliki kultifasi yang kuat. Sekarang mereka semua menyerang Wang Lin, menyebabkan pupil matanya mengecil, dan dia dengan cepat mundur. Tepat pada saat ini, langit tiba-tiba runtuh dan hukum asal di langit memasuki tanah roh iblis. Saat langit runtuh, bagaikan cermin yang pecah. Pecahan-pecahannya terkena hantaman api dan terdorong ke bawah. Di balik pecahan-pecahan itu, teriakan burung vermilion yang menggetarkan surga dari roh sejati burung vermilion bergema di seluruh negeri roh iblis. Namun, karena krisis yang dihadapi Wang Lin, dia tidak punya waktu untuk melihat ke langit. Namun saat dia mundur, dia merasakan kekuatan hukum yang familiar muncul di sekelilingnya. Kekuatan hukum yang familiar ini adalah apa yang dipahami Wang Lin setelah duduk di puncak gunung selama beberapa bulan di planet Water Spirit. Itu juga kekuatan mantra ciptaannya sendiri yang pertama, Sundered Night, malam yang terpisah lahir dari laut. Pada saat ini, bahkan saat menghadapi serangan Master Void dan tiga avatar All-CR, Wang Lin berhenti tanpa ragu saat merasakan kekuatan ini. Matanya dipenuhi kegilaan saat dia mengangkat tangannya dan menatap mereka berempat. Kemudian hukum yang baru saja muncul tampaknya tertarik oleh sesuatu dan menyerbu Wang Lin. Pikiran Wang Lin benar-benar memasuki kondisi misterius, dan semua yang ada di hadapannya menghilang. Satu-satunya yang ada dalam pikirannya adalah momen awal, saat ia memahami kekuatan yang merobek kegelapan malam, pupil mata All-CR berjubah abu-abu yang mengejar Wang Lin tiba-tiba mengecil, dan matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Bukan hanya dia, tetapi dua avatar All-CR lainnya juga terkejut saat mereka menatap Wang Lin dengan tidak percaya. Ini adalah. Sang Maha melihat yang berjubah abu-abu terkesiap, hanya Master Void yang sama sekali tidak menyadari semua ini. Meskipun tubuhnya tampak nyata, itu dibentuk oleh jiwa asalnya selama Heaven as Bleak pertamanya. Baik itu darah atau isi perut, semuanya dibentuk oleh jiwa asalnya. Ketika akhirnya membusuk, jiwa asalnya juga akan hancur, dia menjadi gila saat menyerang. Dia menerkam Wang Lin dengan pikiran hanya untuk melahapnya, namun, saat dia berada dalam jarak ratusan kaki dari Wang Lin, Wang Lin benar-benar menghilang dari pandangannya. Seluruh dunia tiba-tiba menjadi malam, bahkan lautan api yang jatuh dari langit saat hancur pun menghilang. Seolah-olah saat ini, Wang Lin tidak lagi berada di tanah roh iblis, tetapi di ruang tak terbatas dan independen, langit tidak hanya gelap gulita, tetapi suara ombak yang bergerak memasuki telingamu. Bahkan Sang Maha melihat berjubah abu-abu dan dua avatar lainnya berada di malam yang tak berujung ini. Tidak peduli seberapa jauh indera ketuhanan mereka menyebar, mereka tidak dapat menemukan jejak Wang Lin. Seolah-olah Wang Lin telah sepenuhnya menyatu dengan hukum dunia, dan mustahil untuk menemukan satupun jejaknya, lingkungan sekitar benar-benar sunyi, kecuali suara ombak yang mengamuk. Sungguh nyata, sungguh mengerikan, melihat ke depan, samar-samar terlihat bahwa mereka berada di lautan yang luas dan tak berbatas. Ombaknya tidak mengamuk, tetapi naik turun perlahan, angin bertiup, membawa bau laut. Semua ini membuat orang-orang sulit mempercayai bahwa itu tidak nyata, raungan marah Master Void bergema di lautan yang tenang. Karena tidak dapat menemukan Wang Lin, dia menjadi gila. Dia terus menyerang laut, memicu gelombang yang kuat, sang maha melihat berjubah abu-abu menatap ke depan, dan perasaan takut yang sudah lama tidak dirasakannya muncul. Ini adalah perasaan yang sangat asing baginya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Dia samar-samar mempelajari sesuatu, tetapi semakin banyak yang dia pelajari, semakin dia terkejut, dan kelopak matanya berkedut tak terkendali, tepat pada saat ini, cahaya merah muncul di kejauhan. Saat cahaya merah itu muncul, ketakutan yang belum pernah terlihat sebelumnya muncul di mata Olser berjubah abu-abu itu. Dia mengenalinya sebagai kekuatan hukum, dan dia tidak percaya Wang Lin memilikinya, sang maha melihat berjubah abu-abu mundur tanpa ragu-ragu. Kulit kepalanya mati rasa, tetapi tidak peduli seberapa jauh ia berlari, ia masih berada di atas laut. Cahaya merah dari cakrawala menjadi semakin terang, dan yang muncul di hadapan semua orang adalah matahari merah menyala, matahari benar-benar merah, dan ombak mengamuk di bawahnya. Pada saat ini, hampir semua orang melihat ilusi yang menunjukkan bahwa tubuh mereka telah menghilang dan berubah menjadi langit malam yang tak berujung, bahkan Master Void yang gila pun terkejut, dan tiba-tiba dia terbangun dari keadaan bingungnya. Namun, matanya segera dipenuhi dengan kengerian yang tak terbayangkan, lah. Hukum asal-usul Ketika dia berada di tahap tengah Nirvana Skriar, dia memahami hukum dunia dan menciptakan Sunda Red Knight. Saat ini, level kultivasi Wang Lin jauh di atas level sebelumnya, di puncak Nirvana Skriar dan hanya selangkah lagi dari Nirvana Kleanser. Pada level kultivasinya saat ini, jika dia merapal mantra ini yang hanya bisa dia gunakan pada saat-saat langkah ketika hukum asal mula terungkap, bahkan Wang Lin tidak tahu seberapa kuat mantra itu, bab 1073, semua habis, suara ombak terus memasuki telinga keempat orang di sini. Suara ini sepertinya mengandung irama yang aneh dan sepertinya mengandung hukum dunia. Namun, saat suara ombak bergema, mulut Sang Maha melihat berjubah abu-abu terasa kering. Dia bukan satu-satunya, dua avatar lainnya merasakan hal yang sama. Bahkan, mereka bahkan lebih buruk. Dan ketakutan tumbuh di dalam hati mereka dengan kecepatan yang tak terkendali, Master Void telah sepenuhnya terbangun saat ia melihat matahari merah terang muncul di balik cakrawala. Meskipun hanya sebagian kecil matahari yang terekspos, cahaya yang menyilaukan itu bagaikan pedang yang ingin mencabik-cabik malam, Siapa yang berada di dalam malam, maka ia seperti bagian dari malam, dan akan dibinasakan bersamanya. Inilah kekuatan Sun The Red Knight, waktu terasa berlangsung selamanya. Tetapi terasa juga seolah-olah hanya butuh sesaat bagi matahari untuk terbit. Saat matahari terbit, kekuatan yang tak terbayangkan muncul. Ini adalah kekuatan matahari terbit yang dapat menghancurkan apapun yang menghalanginya. Ini juga sepenuhnya menunjukkan kekuatan hukum asal-usul itu, malam yang gelap terkoyak dengan paksa. Kekuatan ini cukup kuat untuk membalikan dunia, mengguncang langit, dan menyebabkan malam runtuh. Malam yang hancur akan tersapu dan dunia akan diselimuti cahaya. Itu juga berisi niat membunuh yang mengerikan dari Wang Lin. Itu berisi keangganan Wang Lin yang lahir setelah diburu di seluruh gua Kaisar Surgawi dan akhirnya menjadi pembantu rencana maha melihat dan iblis kuno Teajia. Itu juga berisi kemarahan terpendam yang telah dia tahan selama ini, dua kebangkitan burung vermilion Wang Lin menyebabkan munculnya panas yang tak terbayangkan. Panas ini jauh lebih kuat daripada apapun yang dapat dihasilkan oleh mantra Wang Lin. Berkat hukum asal, Sundered Knight milik Wang Lin mampu memanen momen panas yang intens dari matahari terbit dan memperbesarnya ke tingkat yang tak terbayangkan, matahari yang terbit dari laut memancarkan cahaya keemasan yang belum pernah ada sebelumnya dan panas yang luar biasa. Itu tidak semudah menghancurkan malam, itu akan menghancurkan segalanya dan membakar semuanya menjadi abu. Orang pertama yang menghadapi Sundered Knight milik Wang Lin adalah Master Void yang paling dekat. Sinar matahari menyapu bumi bersama dengan panas yang ekstrim. Master Void sudah sekarat dan jiwa asalnya menghilang dan gagal dalam Heaven S. Bleak pertamanya. Jika bukan karena segel iblis kuno Teajia yang telah dipasang padanya. Master Void pasti sudah lama mati. Pada saat ini, di bawah sinar matahari yang tak terbatas, malam telah terkoyak dan wajah Master Void menjadi pucat. Tubuhnya terbentuk oleh Heaven S. Bleak pertama dan pada saat ini, kedua kakinya runtuh menjadi kabut. Namun, kabut itu segera menghilang tanpa jejak karena sinar matahari yang terang. Namun, dirinya yang sekarang tidak bisa merasakan sakit. Yang ia rasakan hanyalah rasa takut yang tak terbatas dan rasa tidak percaya. Setelah kakinya ambruk, tanda iblis kuno di antara kedua alisnya hanya bertahan sesaat sebelum menghilang juga. Setelah menghilang, Master Void menjerit memilukan dan tubuhnya menghilang. Tetapi dia mencoba mundur. Namun, dunia ini sangat luas. Bahkan malam pun tak dapat lolos dari kekuatan Sunda Red Knight, jadi bagaimana mungkin Master Void bisa? Tidak peduli seberapa jauh ia mundur, ia tak dapat lolos dari kematian. Saat ia mundur, sinar matahari melesat maju. Teriakan Master Void bergema saat sinar matahari menembus tubuhnya. Ia menghilang dengan senyum menyedihkan dan dipenuhi keputusasaan. Master Void adalah seorang kultifator nirvana shatterer yang kuat dan berstatus tinggi di dalam aliansi, dan dia bahkan merupakan adik laki-laki dari Master Zhongxuan. Dia dulunya sangat terkenal, tetapi dia tidak dapat melarikan diri dari siklus reinkarnasi, heaveness bleak pertama, dan konsekuensi dari tindakan buruknya sendiri. Master Void menghilang dengan penyesalan tak berujung dan keinginan untuk hidup. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pada saat matahari terbit, Master Void meninggal. Tanpa henti, cahaya itu membelah malam dan menyapu ke arah Olser berjubah abu-abu dan dua avatar Olser lainnya. Pada saat ini, Sang Maha melihat berjubah abu-abu merasakan sakitnya terkoyak dari setiap bagian tubuhnya. Bahkan jiwa asalnya yang independen pun terbungkus dalam kekuatan ini. Dia belum pernah merasakan sakit seperti ini sebelumnya, seolah-olah setiap bagian tubuhnya terkoyak-koyak, rasa krisis hidup dan mati yang kuat memenuhi hatinya. Dia menekan rasa takut di dalam hatinya lalu mengeluarkan raungan dan membuka lengannya. Sejumlah besar energi asal menyebar dari tubuhnya dan berubah menjadi energi pembantaian yang tak berujung. Energi pembantaian ini tak berujung dan menutupi seluruh langit. Deru energi pembantaian itu berusaha meredam suara laut. Ia juga berusaha meredam kekuatan Sunda Red Knight yang cukup membuatnya hampir kehilangan akal sehatnya, bukan hanya dia, tetapi dua avatar Olser lainnya menjadi pucat dan menggunakan mantra mereka sendiri. Olser berjubah kuning berputar cepat. Tubuhnya berubah menjadi badai dan dia menyerbu ke langit. Langit tiba-tiba berubah warna dan riak-riak kuning yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kegelapan, lalu jari takdir surgawi pun jatuh menghantam. Sang Maha melihat berjubah kuning adalah dia yang memiliki hukum takdir surgawi. Pada saat ini, saat dia meraung, jari raksasa itu membawa aura yang dapat membuat semua manusia bersujud menyembah saat ia menyerbu ke arah matahari terbit. Dia ingin menghancurkan matahari ini. Tangan Sang Maha melihat berjubah ungu membentuk segel dan kabut ungu muncul di belakangnya. Kabut ungu itu membubung ke udara dan menyatu dengan malam. Bahkan Sang Maha melihat berjubah ungu pun menyatu dengan malam. Dalam sekejap, ada sedikit warna ungu di dalam malam dan sosok-sosok mengerikan berjalan keluar satu per satu. Mereka semua tampak berbeda dan ada pria dan wanita di antara mereka. Mereka tampak seperti hantu pemarah yang telah terperangkap di neraka. Saat mereka berjalan keluar, mereka mengeluarkan desisan dan raungan keras. Orang-orang ini adalah orang-orang yang dilahap di sekte takdir surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akan tetapi, saat mantra mereka muncul, mereka tertusuk oleh sinar matahari, bagaikan kegelapan malam. Sosok-sosok jahat yang keluar dari malam ungu itu semuanya menyerbu ke arah matahari. Tetapi di hadapan matahari yang membakar, mereka terkoyak-koyak. Mereka seperti ngengat yang menyerbu ke dalam api. Beberapa mulai terbakar saat mereka tertusuk sinar matahari dan terkoyak-koyak. Hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk menghilang sepenuhnya, sang maha melihat berjubah ungu dipaksa keluar dari kegelapan malam dengan ekspresi yang aneh. Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah. Pupil matanya mengecil hebat dan ketakutan di hatinya mencapai titik yang ekstrim. Adapun jari takdir surgawi, ia membawa momentum yang kuat saat ia menyerang matahari. Namun, sebelum ia mendekat, ia tersapu oleh sinar matahari dan suara letupan terdengar dari dalamnya. Jari itu juga mulai terbakar dan apinya menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, jari itu runtuh seperti malam, hukum asal-usul, asal-usul semua hukum di alam semesta. Sang maha melihat berjubah kuning memiliki ekspresi pucat. Ia merasakan sakit dari tubuhnya dan darah keluar dari semua lubangnya. Ia batuk seteguk darah dan memperlihatkan senyum yang menyedihkan, kemudian energi pembantayan yang tak terhitung jumlahnya dari sang maha melihat berjubah abu-abu itu menyerang matahari seperti naga yang ganas. Namun, sinar matahari menyebabkan kumpulan energi pembantayan dingin itu menghilang satu persatu. Bahkan yang tidak menghilang pun terkoyak oleh matahari, wajah sang maha melihat berjubah abu-abu itu pucat, tetapi matanya tampak ganas. Dia memiliki kemauan sendiri dan tahu bahwa jika dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, dia mungkin akan mati di bawah kutukan ini, berusaha sekuat tenaga. Tangan sang maha melihat berjubah abu-abu membentuk segel dan menunjuk ke tubuhnya. Suara letupan keluar dari tubuhnya dan matanya berubah merah sepenuhnya. Kemudian seberkas cahaya terbang keluar dari dahinya. Itu adalah pedang darah merah. Pedang darah ini adalah akar dari semua energi pembantayan yang telah ia kembangkan dan sumber pembantayan. Saat pedang darah itu muncul, Dunia diselimuti oleh niat membunuh yang tak berujung. Sang maha melihat berjubah abu-abu menunjuk dan pedang darah itu menyerang matahari seperti sambaran petir. Sang maha melihat berjubah kuning juga mengeluarkan suara gemuruh dan kedua tangannya terbuka saat ia menerjang ke langit. Dalam sekejap mata, kepalanya berubah menjadi ibu jari. Lengannya berubah menjadi jari telunjuk dan jari tengah. Kakinya berubah menjadi jari manis dan kelingking. Kemudian tubuhnya berubah menjadi telapak tangan. Ia berubah menjadi telapak tangan yang sangat besar. Telapak tangan ini seperti jari takdir surgawi, hanya saja lebih kuat, dan telapak tangan ini berisi semua kekuatan di dalam sang maha melihat berjubah kuning. Saat telapak tangan ini menyerang matahari, ia membuka tangannya dan hendak meraihnya dengan kejam, sang maha melihat berjubah ungu juga menyeka darah dari mulutnya dan matanya dipenuhi kegilaan. Saat dia bergerak, sesuatu yang aneh terjadi. Ribuan bayangan muncul di belakangnya. Itu seperti bayangan sisa yang ditinggalkannya karena dia bergerak terlalu cepat, namun, setiap bayangan berbeda. Saat sang maha melihat berjubah ungu mendekati matahari, setiap bayangan menyatu dengan tubuhnya. Saat ia semakin dekat dengan matahari, aura sang maha melihat berjubah ungu tampak mengerikan, ketiganya sudah putus asa seperti binatang buas yang terperangkap. Jika mereka tidak bisa mematahkan mantra yang membuat mereka kehilangan akal sehat. Mereka tidak akan punya kesempatan untuk bertahan hidup. Bab 1074, Kekuatan Tertinggi, tepat saat ketiga maha melihat menyerang, sebuah sosok muncul di bawah sinar matahari. Sosok itu adalah Wang Lin. Wang Lin adalah matahari, dan semburan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, laut di bawah sana menyingkapkan negeri roh iblis. Seakan-akan semua yang ada di hadapan mereka terjebak antara nyata dan tidak nyata, Wang Lin menatap dingin kedatangan mereka bertiga, lalu mengangkat tangannya dan melambaikan tangan. Kemudian, dia berkata dengan tenang, malam yang terputus. Saat malam yang terbelah, keluar dari mulut Wang Lin, gemuruh bergema di seluruh dunia dan matahari terbit sepenuhnya di atas lautan. Sebuah kekuatan yang dapat merobek malah melonjak keluar tanpa syarat. Sinar matahari yang tak berujung menyapu ke depan seperti orang gila, hukum asal bergerak bersamanya dan membanjiri dunia, malam yang terpisah lahir dari laut, Sang Maha melihat berjubah ungu yang bergerak cepat dan memiliki ribuan bayangan yang menyatu dengannya datang menghantam Sunda Red Knight. Sinar matahari yang tak berujung dan panas yang menyengat akan menghancurkan semua yang ada di hadapannya seolah-olah itu adalah malam yang gelap. Tidak ada pengecualian, rasa sakit yang tak terbayangkan datang dari tubuh Sang Maha melihat berjubah ungu. Lengannya berubah menjadi kabut darah dan menghilang, diikuti oleh kakinya dan sebagian besar tubuhnya. Dalam sekejap, Sang Maha melihat berjubah ungu itu pun pingsan. Saat dia pingsan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Semua bayangan itu berdesis dan menerkam Wang Lin di dalam matahari. Namun, mereka seperti kepingan salju di bawah matahari, semuanya meleleh tanpa jejak. Telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh Sang Maha melihat berjubah kuning itu jatuh menghantam. Bahkan matahari pun tidak dapat menembus telapak tangan itu dan telapak tangan itu meraih Wang Lin di dalam matahari. Wang Lin masih tenang dan dia mencibir meskipun telapak tangan itu mencengkeram matahari yang mengelilingi tubuhnya. Namun, saat telapak tangan itu meraih matahari, teriakan memilukan terdengar dari telapak tangan itu. Api yang yang dapat membakar apa saja menyapu telapak tangan itu. Membuatnya bergetar dan telapak tangan itu segera berubah kembali menjadi Maha melihat berjubah kuning. Sang Maha melihat berjubah kuning tampak seperti sedang memeluk matahari, tetapi dalam beberapa saat saja, ia terbakar, dan yang tertinggal hanya sisa-sisanya. Pedang darah yang dilepaskan oleh Sang Maha melihat berjubah abu-abu itu melesat maju, menembus segalanya dalam keputusasaan. Pedang itu langsung menusuk ke arah matahari yang menyala-nyala. Pada saat ini, energi pembantaian yang mengerikan keluar dari pedang darah dan bertabrakan dengan panas yang menyengat dan sinar matahari. Sang Maha melihat berjubah abu-abu mengeluarkan raungan dan mata kanannya tiba-tiba runtuh. Saat mata kanannya runtuh, kekuatan pedang darah meningkat beberapa kali lipat. Api yang melilitnya semua terpantul kembali, dan bahkan sinar matahari di sekitarnya hancur. Benturan pedang darah segera menembus sebagian besar matahari dan hanya berjarak 10 kaki dari Wang Lin, Sang Maha melihat berjubah abu-abu itu mengeluarkan raungan lagi dan kemudian mata kirinya juga hancur. Pedang darah itu menjadi lebih kuat dan mampu menembus matahari. Pedang itu langsung menuju Wang Lin, dengan serangan putus asa dari Sang Maha melihat berjubah abu-abu, malam yang telah terkoyak itu tampaknya tiba-tiba memadat sekali lagi. Tampaknya malam itu ingin melahap matahari, pedang darah itu melesat menembus matahari dan langsung menusuk dada Wang Lin. Namun, saat pedang itu berada di tengah dadanya, Wang Lin menangkap pedang itu dengan tangan kanannya. Dia terdorong mundur beberapa langkah dan batuk darah. Kemudian kepalanya tersentak ke atas dan dia menunjukkan ekspresi yang ganas. Orang tua, kau hampir membunuhku dengan membuatku mengolah seni pembantaian surgawi. Hari ini, matilah untukku. Saat Wang Lin meraung, matahari di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak dan dengan cepat menyebar dengan dia sebagai pusatnya, ini adalah penghancuran diri matahari dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tak terbayangkan. Seolah-olah langit terbelah dan terdorong mundur, laut mulai mengamuk dan tanah runtuh. Kekuatan penghancur di dunia mencapai tingkat yang mengerikan saat matahari meledak. Sang Maha melihat berjubah abu-abu adalah yang paling dekat, jadi dialah yang menanggung beban kekuatan itu. Dia hanya punya waktu untuk membentuk segel dan meletakkan tangannya di depannya. Dia meringkuk seperti bayi sebelum dia tersapu oleh kekuatan gila ini, gemuruh, 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 sisa malam yang mulai terbentuk runtuh sepenuhnya. Pada saat ini, langit dan bumi menghilang, satu-satunya yang tersisa adalah kekacauan dari runtuhnya matahari yang menyala-nyala, namun, dalam sekejap, dunia menghilang. Laut menghilang, matahari menghilang, dan bahkan langit yang hancur pun menghilang. Semuanya menghilang tanpa jejak, dan yang muncul di hadapan mereka adalah negeri roh iblis. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Langit masih merah dan dipenuhi api. Teriakan burung vermilion menembus api dan semakin dekat. Namun, tatapan mengejutkan semua orang di tanah sudah cukup untuk menjelaskan bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Sang Maha melihat berjubah abu-abu terus menghilang hingga ia hanya memiliki sedikit kemauan. Dalam sekejap, ia kembali ke tubuh asli Sang Maha melihat. Sunde Red Knight telah menewaskan tiga orang. Ketiga orang ini bukanlah orang biasa, mereka adalah Master Void dan dua avatar Sang Maha melihat. Bahkan orang berjubah abu-abu itu terluka parah, dan hanya sedikit dari keinginannya yang tersisa, Ling Tianho gemetar. Sebelumnya, dia hanya takut pada Wang Lin. Meskipun telapak tangan raksasa itu membuatnya takut, itu tidak membuatnya takut seperti sekarang. Dia tidak akan pernah menduga bahwa mantra Wang Lin akan menjadi sekuat ini, dia. Berapa tingkat kultifasinya? Mantra semacam ini tidak pernah terdengar. Wajah Sang Maha melihat menjadi pucat, dan dia batuk seteguk darah. Dia dipaksa mundur beberapa langkah dan kepalanya tersentak untuk melihat Wang Lin. Dari tiga avatarnya, dua hancur, dan yang berjubah abu-abu sekarang hanya memiliki sedikit kemauan. Ini adalah pukulan langkah yang belum pernah dideritanya selama bertahun-tahun, dan sekarang dia juga terluka, namun, luka-luka pada tubuh dan jiwa asalnya tidak seberapa dibandingkan dengan perhitungannya. Dia telah salah berkali-kali terhadap Wang Lin, dan itu merupakan pukulan telak bagi kepercayaan dirinya. Tidak seorang pun memperhatikan, tetapi tubuhnya gemetar. Dia gemetar, gemetar karena mantra itu, Sang Maha melihat segera dapat melihat bahwa itu adalah hukum asal-usul, asal-usul semua hukum. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dikuasai oleh seorang kultifator, dan kekuatannya tak terbayangkan, dia menghancurkan tiga avatarku. Wang Lin, kesalahan terbesar yang kubuat adalah menerimamu sebagai muridku dan memberimu kesempatan untuk meninggalkan planet Suzaku. Sang Maha melihat mengertakan giginya. Dia menarik nafas dalam-dalam sebelum menekan keterkejutan di benaknya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia bukan satu-satunya. Situnan, Big Head, Master Halloween, dan yang lainnya juga tercengang. Master Halloween sedikit kurang terkejut karena dia pernah mengalami Sunda Red Knight sebelumnya. Kulit kepalanya terasa mati rasa dan ketakutan masih ada di hatinya, bahkan Wang Wei dan Hu Huan pun terkesiap. Mereka saling menatap dan bisa melihat keterkejutan dan ketakutan di mata masing-masing. Baru saja, mereka juga ditarik ke dalam ilusi itu, hanya saja seolah-olah mereka ditempatkan di ruang terpisah. Mereka hanya bisa menonton tetapi tidak bisa membantu, bahkan mereka bukanlah orang yang paling terkejut dengan kejadian ini. Melainkan iblis kuno Teajia, yang melesat ke langit dengan pedangnya. Dan selir kekaisaran bunga, selir kekaisaran bunga menatap Wang Lin dengan mata penuh kenangan dan ketakutan. Yang membuatnya teringat adalah bagaimana suaminya berkata bahwa dia akan diselamatkan oleh seseorang bernama, Wang. Yang membuatnya merasa takut adalah mantra hukum asal yang ditunjukkan Wang Lin. Tidak ada yang lebih memahami hukum asal daripada dia. Kala itu, Kaisar Langit King Lin hampir mati karena hukum asal. Di alam tertutup, hukum ini disebut hukum asal, tetapi di luar, hukum ini disebut hukum awal yang absolut, pikiran tenang iblis kuno Teajia terguncang untuk pertama kalinya. Dia merasakan kekuatan yang mengerikan dalam mantra itu. Meskipun masih lemah, begitu kekuatan itu tumbuh. Itu akan menjadi sesuatu yang bahkan dia harus mundur karena takut, ini. Ini adalah kekuatan agung. Tatapan mata Teajia tertuju pada Wang Lin dan pupil matanya mengecil. Dia merasa bahwa orang ini adalah trik terakhir yang disiapkan King Lin untuk membangkitkannya di markas besar Aliansi Kultivasi, tempat token kehidupan para orang penting disimpan, salah satu dari tiga token giyok ungu dirak paling atas hancur berkeping-keping saat Sunda Red Knight milik Wang Lin menghilang. Pada saat ini, suara lonceng bergema di seluruh markas Aliansi Kultivasi. Sebagian kultivator di markas itu mendongak ke tempat token kehidupan disimpan, sejak perang dengan Al-Hiafen dimulai, orang-orang mati setiap hari. Tetapi mereka tidak cukup penting untuk menyimpan token kehidupan mereka di markas besar. Lonceng yang menandakan kematian seseorang hanya berbunyi beberapa kali, paling banyak hanya lima kali berturut-turut, dengan arogansi aliansi kultivasi, mereka tidak akan peduli dengan moralitas, mereka akan melancarkan pertempuran balas dendam berskala besar. Siapapun yang berani membunuh anggota penting aliansi kultivasi akan menjadi musuh seluruh aliansi, bel itu berdenting sekali, dua kali, tiga kali. Ketika bel itu berdenting lima kali, sebagian orang di markas itu mendongak ke arah tempat token kehidupan disimpan, namun, ekspresi semua orang itu berubah saat bel tidak berhenti dan terus berbunyi. Enam kali, tujuh kali, hingga berbunyi delapan kali, pada saat itu, semua kultivator yang ada di dalam markas menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan melihat ke tempat penyimpanan token milik para kultivator kuat itu, dong. Ketika bel berbunyi untuk kesembilan kalinya, semua orang terkesiap dan kemudian dipenuhi ketakutan, pria parubaya yang masih duduk di dalam ruang rahasia itu mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi dengan kemarahan. Tubuhnya berkedip dan melonjak keluar seperti badai melintasi markas besar. Pada saat ini, dia tiba di tempat token kehidupan ditempatkan, dan dia melihat token Master Void sebelum mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga, bab 1075, penggabungan roh sejati. Seluruh aliansi kultivasi tampak gemetar karena suara gemuruh ini. Hanya satu orang yang dengan tenang tiba di luar markas besar aliansi kultivasi. Dia menatap ke depan dengan dingin dengan cahaya merah yang mewakili alam Ji yang menyala di mata kanannya saat dia berjalan masuk, saat Sunda Red Knight menghilang dan Wang Lin muncul kembali di Demon Spiritland. Kekacauan tak berujung di lapisan ke-18 dari 18 Hel Celestial sealing stamp miliknya tertusuk oleh kekuatan tak terbayangkan, dan tiga jiwa muncul di dalamnya, jiwa Master Void saat Heavenness Bleak pertamanya, Avatar Olser berjubah ungu, dan Avatar Olser berjubah kuning. Kedua Avatar itu tiba-tiba mulai menyatu di lapisan ke-18. Wajah Wang Lin pucat, tetapi dia berdiri tegak. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani mermahkannya, tidak peduli siapa mereka, membunuh tiga orang dan menyebabkan orang keempat hanya menjadi secuil tekat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, wajah pucat Wang Lin menampakkan ekspresi mengerikan saat dia menatap dingin ke arah Sang Maha melihat dan Avatar-Avatarnya. Pedang darah masih tertancap di dadanya, terperangkap di dalam dagingnya. Darah keluar dari lukanya dan mewarnai pakaiannya menjadi merah, tiga Avatar Agung Sang Maha melihat itu putus asa, tetapi Wang Lin juga putus asa. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Meskipun Sundered Knight tidak mengonsumsi energi asal saat digunakan saat fajar. Musuh yang dihadapi Wang Lin terlalu kuat. Meskipun dia tidak menggunakan energi asal, jiwa asalnya telah sangat melemah, pada saat ini, aura dalam kata-kata Wang Lin cukup kuat hingga menyebabkan Sang Maha melihat terdiam, lingkungan sekitarnya benar-benar sunyi. Tetapi pada saat ini teriakan burung Vermilion di atas menjadi lebih intens, saat suara burung Vermilion semakin dekat. Tato burung Vermilion Wang Lin bergetar hebat. Tato itu terbang keluar dari tubuh Wang Lin tanpa kendalinya, burung Vermilion putih mengangkat kepalanya dengan bangga dan mengeluarkan teriakan burung Vermilion ke langit. Kedua teriakan itu berpotongan, dan ada sedikit kegembiraan dalam teriakan burung Vermilion putih milik Wang Lin. Burung Vermilion putih mengelilingi Wang Lin dan terus menangis. Kemudian lautan api yang lebih dahsyat muncul di atas tanah roh iblis dan menggantikan dunia, saat teriakan burung Vermilion bergema, kepala burung Vermilion raksasa muncul dari lautan api. Kepala itu begitu besar hingga hampir memenuhi seluruh langit. Api dari tubuhnya seakan ingin mengeringkan seluruh daratan, saat kepala burung Vermilion muncul, tekanan yang tak terbayangkan turun. Master Halloween dan yang lainnya terbangun dari keterkejutan mereka dan tersentak. Mata situnan terbuka lebar, bahkan pupil mata Ling Tian Ho pun mengecil saat dia mengangkat kepalanya, raut wajah Sang Maha melihat menjadi makin muram dan ada sedikit rasa getir di dalamnya. Tatapan tajam burung Vermilion menyapu tanah hingga mengenai Wang Lin, dan ia menjerit lagi. Burung Vermilion yang besar itu melesat keluar dari kobaran api. Saat tubuhnya keluar, kobaran api di sekitarnya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, roh sejati burung Vermilion keluar dari lautan api. Lautan api berubah menjadi bulu-bulu di tubuhnya, dan sisa api berubah menjadi ekornya, baru setelah ia menyerbu keluar dan memperlihatkan seluruh tubuhnya, semua orang menyadari bahwa lautan api yang luas ini adalah bagian dari tubuh Vermilion bird. Suara orang yang menghirup nafas bergema, burung Vermilion raksasa itu langsung menyerang Wang Lin. Dia mengerutkan kening, tetapi ada pencerahan dalam benaknya. Pencerahan ini berasal dari perasaan familiar yang dia dapatkan dari tato burung Vermilionnya, dalam sekejap, burung Vermilion raksasa itu mendekat. Ia hendak memasuki titik di antara kedua alisnya, tetapi tiba-tiba berubah pikiran. Jiwa sejati burung Vermilion berubah menjadi lautan api dan menyerbu ke dalam luka di dada Wang Lin, pada saat ini, lautan api muncul di sekitar Wang Lin, dan tubuhnya melayang ke udara karena kekuatan misterius. Tubuhnya mengeluarkan api yang mengerikan dan burung Vermilion putihnya kembali ke tubuhnya. Kemudian baju zirah merah tua muncul di sekitar tubuh Wang Lin, baju zirah merah tua ini sangat indah dan memiliki ukiran burung Vermilion putih. Pada saat ini, Wang Lin tampak sangat mempesona di mata orang-orang, bahkan pedang darah di dadanya pun perlahan menyusut, dan tetap berada di dalam tubuh Wang Lin. Dari luar, tidak ada sedikitpun jejaknya yang tersisa, rambutnya yang putih dan terurai tampak serasi dengan baju besinya yang merah, dan mata Wang Lin menunjukkan sedikit ketajaman. Bahkan sekarang, dia tidak yakin dengan apa yang telah terjadi, namun, kekuatan api yang tak terlukiskan membuat Wang Lin merasakan sedikit kultifasi Nirvana Kleanser. Seolah-olah dia bisa mengendalikan semua api di dunia dengan satu pikiran, seperti naga guntur kuno, dia memiliki kekuatan untuk menguasai seluruh api di dunia, di langit, ratusan orang muncul di belakang burung Vermilion. Enam orang di depan semuanya memancarkan tekanan yang kuat. Mereka semua berambut putih dan memancarkan aura yang mengguncang bumi, penghancur Nirvana, di belakang mereka berenam, semua anggota sekte dewa burung Vermilion memancarkan aura api yang kuat. Saat mereka muncul, pandangan mereka semua tertuju pada Wang Lin. Ketika keenam tetua itu melihat Wang Lin, wajah mereka menampakkan kegembiraan dan keterkejutan, yang membuat mereka gembira adalah mereka datang sejauh ini untuk melindungi orang yang telah terbangun. Sekarang setelah mereka melihat Wang Lin aman, mereka semua menghela napas lega, namun, yang mengejutkan mereka adalah meskipun mereka berada di luar, saat hukum asal muncul. Mereka juga ditarik ke dalam ilusi malam yang terpisah. Setelah mengalami mantra yang mengerikan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut, ada juga jejak ketakutan dalam keterkejutan itu? Jika mereka seperti ini, tidak perlu menyebutkan ratusan anggota sekte dewa burung Vermilion. Mereka semua menatap Wang Lin dengan fanatisme di mata mereka. Jika tidak ada kecelakaan, orang ini akan menjadi kaisar dewa mereka berikutnya, salah satu dari enam tetua dengan tujuh burung Vermilion yang disulam di pakaiannya segera berteriak, lindungi orang yang terbangun. Setelah dia berteriak, kainam tetua itu segera tiba di samping Wang Lin. Murid-murid sekte dewa burung Vermilion lainnya menyebar dan menatap semua orang dengan niat membunuh.